Imam tanpa bayangan jilid 51 tamat. Poocu, ENGKAU sudah pulang sebelum saatnya, mengapa tidak beri kabar kepadaku? Aku sudah hampir setengah bulan lamanya menanti di sini. HMM, Poocu, hasil yang dicapai komplotan tangan hitam dalam dunia persilatan mengagumkan sekali bukan? Bagaimana akhirnya persoalan dengan pihak perkumpulan bunga merah? Persoalan antara komplotan tangan hitam dengan perkumpulan bunga merah telah beres, jawab Cui Tekli sedikit pun tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Sudah beres seruho apa tuho tertegun, apa yang telah terjadi? Dengan kemampuan Poocu untuk memimpin jago, masa urusannya dengan pihak perkumpulan bunga merah bisa? HMM, 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 HMM. Poocu, atau jangan-jangan nasib komplotan tangan hitam untuk kali agak jelek sehingga jatuh kecundang di tangan pihak perkumpulan bunga merah. Bukan begitu, Cui Tekli menggeleng, dalam suasana yang ramah tamah dan penuh kedamaian kedua belah pihak telah setuju untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. HMM, 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 hasil dari perundingan itu memutuskan bahwa kedua belah pihak tak akan munculkan diri kembali dalam dunia persilatan. Oh, masa begitu? Jelas Hoa Pectuo merasa bahwa kejadian ini sedikit ada di luar dugaan, ia merasa hatinya agak gemetar sebab tujuan kedatangannya. Ke Benteng Kiam Poo kali ini adalah untuk menyelidiki secara diam kekuatan dari Benteng Kiam Poo, terjadinya bentrokan antara pihak komplotan tangan hitam serta perkumpulan bunga merah membuat ia merasa bahwa rencana besarnya sudah hampir mencapai pada taraf seperti yang diinginkan, maka ia pun bergirang hati karenanya. Poo cu serunya kemudian sambil tertawa seram, apakah engkau telah mengesampingkan rencana besarmu untuk menguasai seluruh dunia persilatan? A-a-a-a-i tiba-tiba Cui Tehli menghela nafas panjang, aku sudah tidak berani memimpikan cita-cita itu lagi. Kenapa? Napse membunuh menyelimuti seluruh wajah Cui Tehli, jawabnya. Karena ada seseorang yang memiliki ambisi jauh lebih besar daripada diriku, orang itu sudah lama sekali mengincar kedudukan sebagai bengcu yang menguasai seluruh dunia persilatan, sekalipun aku berhasil mendapatkan kedudukan itu toh akhirnya harus bertengkar dan adu kekuatan sendiri dengan dirinya, oleh sebab itu daripada bermusuhan dengan orang itu terpaksa aku harus melepaskan cita-cita tersebut. Sambil tertawa getiria gelengkan kepalanya, lalu menambahkan. Titik 2. Apalagi di tempat ini masih terdapat banyak orang yang mengkhianati diriku. A-a-a-a-i. Sungguh tak nyana dengan andalkan kekuatan yang kumiliki dalam dunia persilatan, masih ada juga orang yang berani mengkhianati diriku. A-a-a-a-i. Tahun kebelakang ini memang kurang beruntung begitu, siapa suruh aku terlalu percaya dengan perkataan teman. Siapakah orang itu seru Hoa Pektuo dengan jantung berdebar amat keras, siapakah orang yang mempunyai ambisi besar itu? Berani benar ya adu kekuatan dengan Pocu. H-M-M. Dengan ketajaman telinga dari engkau Hoa Pektuo, masa tidak tahu siapkah orang itu? Hoa Pektuo benar-benar tidak tahu siapakah orang yang mempunyai ambisi besar untuk menguasai seluruh dunia persilatan kecuali Pocu dari benteng Kiempeo ini, sebab dalam bayangan kecuali Cui Tekli boleh dibilang tiada orang lain yang memiliki kekuatan sebesar itu. Seketika itu juga rasa tua yang lihai dan cerdik ini jadi kebingungan setengah mati, lama sekali ia baru berseru. Pocu, aku benar-benar tak bisa menebak. H-M-M-M. Hoa Heng, seandainya engkau yang menjumpai lawan tangguh seperti ini, bagaimana kamu akan mengatasi masalah ini? Tanya Cui Tekli sambil tertawa seram, aku sekali ini memohon petunjuk dari Hoa Heng. Tentang soal ini, tentang soal ini, seru Hoa Pektuo dengan alis berkerut, setelah mempertimbangkan sebentar ia meneruskan. Tidak ada jalan lain, kecuali melenyapkannya dari muka bumi, tepat sekali. Pendapatmu itu bagus sekali dan aku rasa memang, hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilaksanakan. He-eh, 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 Hoa Pektuo tertawa seram, bila musuh tidak dibunuh maka diri sendirilah yang akan rugi, Pocu. Dalam melakukan segala macam pekerjaan kita harus bertindak cepat sekali, makin cepat makin baik. Jangan lupa, perkampungan Taibie Sancung dengan Benteng Kiampeo adalah satu keluarga. Cui Tekli tertawa dingin, tiada hentinya. Aku memang membutuhkan sekali bantuan dari Hoa Heng untuk menyelesaikan banyak persoalan katanya. Hoa Pektuo mengangguk. Seperti ucapanku tadi, serahkan saja semua tugas itu kepada aku orang si Hoa. Peduli pekerjaan apapun apakah Hoa Heng bersedia membantu diri ku tanya Cui Tekli dengan sinar metu berkilat tajam. Hoa Pektuo tertegun, lalu jawabnya. Tentu saja, asal aku sanggup melakukannya tentu saja tiada perkataan lain lagi. HMM, HMM, Hoocu, asal engkau tidak menganggap aku sebagai orang luar, silahkan sampaikan perintahmu itu. Cui Tekli segera menepuk bahu kakek si Hoa itu, ujarnya, Hoa Heng, tiada lain yang kuharapkan bantuan darimu, aku. Cuma berharap agar Rengka suka membiarkan anak buahku membelenggu tubuhmu dengan kencang, dan segala sesuatunya aku telah mengaturnya secara sempurna. Aku disuruh apa seru Hoa Pektuo dengan wajah tertegun. Cui Tekli tertawa dingin. Siasat menyiksa diri jawabnya. Diam-diam Hoa Pektuo merasakan hatinya bergidik, ia merasa tingkah laku dari Cui Tekli pada hari ini jauh berbeda dengan keadaan biasa, dia seorang yang licik pula tentu saja bisa menduga hal-hal yang kurang beres. Cuma ia tak tahu permainan apakah sesungguhnya yang sedang disiapkan Cui Tekli untuk beberapa saat lamanya ia berdiri menjublak. Siasat menyiksa diri serunya, Poocu gunakan siasat untuk ditunjukkan kepada siapa. Dan apa gunanya pula mengikat diri-diriku? Poocu, dapatkah Hengkau terangkan lebih jauh? Untuk menghadapi orang itu terpaksa aku harus menyiksa sebentar diri Hoa Heng. Aku harap Hoa Heng suka melakukan suatu tugas rahasia di pihak lawan. Engkau boleh bilang saja aku telah menghina dan menyiksa dirimu. Maka orang itu pasti akan menerima engkau sebagai pembantunya. He-eh, he-eh, he-eh. Orang itu berada di mana tanya Hoa Petuo setelah tertegun sejenak. Orang itu berada dalam benteng ini, ilmu silatnya amat lihai dan ia memaksa diriku untuk berunding secara terbuka. Hoa Heng, jika engkau bersedia membantu aku maka laksanakanlah tugas ini sebaik-baiknya, bersedia bukan? Kurang ajar, jadi ia berani datang ke benteng Kiampeo teriak Hoa Petuo dengan sorot metuah, tajam, besar amatnya libangsat itu. Aku orang Sihoa ingin melihat sendiri manusia macam apakah dia. Ia berhenti sebentar dan melanjutkan. Hoa Heng, aku bersedia untuk menjumpai orang itu, cuma saja, tentang persoalan lain yang lebih rumit aku bisa. Menjelaskannya kepadamu, kata Cui Teo Li sambil tertawa ringan, tapi engkau mesti ingat bahwa orang itu sukar sekali untuk dihadapinya, engkau harus berpura-pura secara serius hingga orang itu sama sekali tidak menaruh curiga. Hoa Heng, sekarang aku hendak menyiksa dirimu sebentar. Ia bertepuk tangan, Kongsun Kiai sambil membawa seutas tali masuk ke dalam. Hoa Petuo yang cerdik mimpi pun tak pernah menyangka kalau pembalasan bakal datang dengan begitu cepatnya, apalagi kembalinya Cui Teo Li sama sekali tidak menimbulkan suara apapun, maka ia sama sekali tidak menaruh curiga ke soal yang lain. Hoa Lo Sian Seng, ujar Kongsun Kiai sambil memberi hormat. Kesemuanya terpaksa harus dibebankan pada kesuksesanmu, Hoa Petuo tertawa seram. Hehehe, 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 kita latihan dulu, aku tak bisa bermain sandiwara secara baik, katanya. Kongsun Kiai sama sekali tidak menggubris perkataannya, dengan cepat ia mengikat tubuh Hoa Petuo erat-erat, menanti semuanya telah beres Cui Teo Li ambil keluar seutas tali kulit dan menjeratnya di atas leher kakek licit itu kemudian ditariknya keras-keras. Hehehe, hehehe, apa yang hendak kau lakukan teriak Hoa Petuo dengan wajah tertegun. HMMM. Setelah bertemu dengan orang itu, katakan saja kepadanya bahwa aku Cui Teo Li tidak menganggap engkau sebagai manusia, tapi menjeratnya seperti anjing budukan, ia pasti akan menerima dirimu, dan menyanggupi untuk balaskan dendam bagaimu. Pada saat itulah engkau boleh bumbui ceritamu dengan pelbagai macam kata sehingga ia benar-benar mempercaya dirimu. Lo-o-ok Cui Teh Li ayunkan telapaknya dan mengirim sebuah gaplokan keras ke atas wajah Hoa Petuo, membuat kakek licit itu merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan matanya berkunang-kunang, sebuah bekas telapak tangan yang merah. Membengkak segera tertera jelas di atas wajahnya. Po-o-cu apa yang sedang dilakukan bentak Hoa Petuo dengan penuh kegusaran. Cui Teh Li tertawa dingin. Agar siasat menyiksa diri ini bisa berjalan lebih sukses, terpaksa Hoa Petuo harus menahan diri. Hehm, hehm, Hoa Heng, aku hendak menggaplok mukamu sebanyak sepuluh kali, menendang dirimu sebanyak tiga kali agar tubuhmu babak belur dan mengucurkan darah kemudian baru pergi menjumpai orang itu. Hoa Petuo ketakutan setengah mati, air mukanya berubah hebat, teriaknya. Aku harus menjumpai siapa? Po-o-cu beritahu dulu kepadaku siapakah orang itu? Ha-em-em-em. Orang itu bukan lain adalah jago pedang berdarah dingin peking hui, orang itu tentu sudah tak asing lagi bukan bagaimu. Po-o-cu, rupanya engkau ada maksud untuk membereskan jiwaku, teriak Hoa Petuo dengan tubuh gemetar keras. Ketika ia menyadari bahwa masuk perangkap, untuk menolong diri sudah tak sempat lagi. Sungguh tak nyana Hoa Petuo yang seringkali bermain licik akhirnya terjebak pula di tangan orang, bahkan masuk perangkap atas kerelaan dan kemauan sendiri. Cuitek Li tertawa dingin, katanya. Sebenarnya aku memang ingin sekali membinasakan dirimu, tetapi berhubung engkau terlalu licik dan berbahaya maka aku merasa sama sekali tak ada harganya untuk bergebrak melawan dirimu, terpaksa kugunakan sedikit siasat untuk beradu kecerdikan dengan dirimu. Rupanya engkau membohongi diriku teriak Hoa Petuo dengan penuh kegusaran. HMMM. Untuk menipu dirimu adalah suatu pekerjaan yang sulit, sungguh beruntung ini haripun Po-o-cu berhasil membohongi dirimu sehingga masuk perangkap, Hoa Heng. Jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi adalah musuh bebu yutanmu, sebentar lagi ia tentu akan berkunjung kemari, maka dari itu aku ingin mempersembahkan dirimu kepadanya sebagai suatu barang hadiah. Hoa Petuo jadi ketakutan setengah mati sehingga Sukma terasa melayang tinggalkan raganya. Engkau hendak menghadiahkan diriku kepada Pek Inhoi, serunya dengan suara gemetar. Kenapa engkau mesti tegang dan kaget jengek Cui Tehli sambil tertawa sinis, toh engkau masih hutang satu nyawa dari ayahnya? Dan sekarang ia datang menegih hutang lamanya, hal itu merupakan suatu kejadian yang jamak dan lumrah sekali dalam kolong langit. Hehm, hek hehm, perbuatan ku toh tidak lebih cuma mendorong perahu mengikuti aliran air dan menghadiahkan dirimu kepadanya. Hehm, engkau jangan keburu bangga dan senang hati, teriak hoa Pek Tuo dengan wajah menyeringai bengis dan menyeramkan, Pek Inhoi tak akan lepaskan diriku, pun tak akan melepaskan dirimu. Pocu, seandainya engkau adalah orang cerdik maka lepaskanlah diriku, mari kita berdua bersatu padu untuk menghadapi dirinya, Hanya berbuat begitu saja kita baru akan berhasil membinasakan dirinya. Tutup mulut anjingmu mentak cuitekli dengan gusarnya, engkasi rasa tua yang tak tahu diri. HMM, sekarang baru tahu apakah yang disebut rasa ngeri dan ketakutan. HMM, apa yang telah kau katakan sewaktu berada di hadapan jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi? Pucat pias selembar wajah hoa Pek Tuo setelah mendengar teguran itu, jawabnya, Itulah dikarenakan engkau mengkhianati diriku lebih dahulu, kentut busuk. Cuitekli ayunkan telapak tangannya dan secara beruntun melancarkan 7-8 buah serangan berantai, kemudian dengan penuh kebencian di depaknya tubuh hoa Pek Tuo sampai jatuh terjungkal di atas tanah, tali kulit yang berada di tangannya segera ditarik keras-keras membuat tubuh hoa Pek Tuo yang sudah terlempar jauh segera tertarik balik ke tempat semula. Ak-a-a-au hoa Pek Tuo berteriak keras dan memperdengarkan jeritan ngeri yang menyayatkan hati, darah kental mengucur keluar dari ujung bibirnya, ia membelalakan matanya lebar-lebar dan teriaknya dengan penuh kegusaran. Kau, kau sungguh kejam. HMMM. Aku menginginkan engkau mati, teriak Cuitekli dengan penuh kebencian pula. Dia ulapkan tangannya dan Kongsun Kiai segera menarik tali kulit Iut menuju ke arah luar. Hoa Pek Tuo berpaling ke belakang, jeritnya keras-keras, eeei, engkau hendak membawa aku pergi kemana? CL mendengus dingin. HMMM. Kemana lagi? Tentu saja menggantung tubuhmu di depan pintu gerbang benteng Kiam P.O., ia menjawab. Dengan rasa takut bercampur di jori Hoa Pek Tuo memaki kalang kabut, suaranya kian lama kian menjauh sehingga akhirnya sama sekali tidak kedengaran lagi. Seekor rese tua yang licik dan berhati kejam, akhirnya ketemu tandingannya juga, dalam keadaan begini bukan saja ia tak dapat menunjukkan kelicikannya, keganasan serta kekejaman hatinya pun tak dapat diperlihatkan lagi. Senja telah menjelang tiba, sisa cahaya Seng Surya masih terpancar di balik gunung dan menyoroti sebagian dari jagat dengan sorot cahaya yang lemah, beberapa ekor burung terbang melintasi atas kepala menuju ke dalam hutan. Ketika cahaya terakhir dari Seng Surya telah lenyap di balik gunung, pintu gerbang benteng Kiam P.O. perlahan-lahan terbuka di atas tiang benteng yang kuno tergantung sesosok tubuh manusia terhembus angin malam yang kencang, bayangan itu bergoyang tiada hentinya. Ketika sorot metu dialihkan ke sebelah barat dari sungai pelindung benteng, tampaklah seorang manusia dengan menunggang seekor kuda berlari mendekati dengan cepatnya, sewaktu tiba di depan pintu benteng tiba-tiba pria itu menghentikan lari kudanya dan goyangkan tangannya ke arah pria yang ada di atas benteng sambil berteriak keras. Jago pedang berdarah dingin telah datang. Sudah tahu, jawab pria yang ada di atas benteng sambil ulapkan tangannya pula. Suara lonceng yang nyaring bergeletar di udara memecahkan kesunyian yang mencekam di senjata itu dan mantulkan suara tersebut hingga ke tempat yang amat jauh, lama sekali suara tersebut bergema di angkasa sebelum perlahan-lahan sirap dan lenyap kembali dari angkasa. Dengungan suara lonceng yang berat dan nyaring dengan cepatnya pula menggema hingga suatu daerah sejauh setengah lidah di benteng tersebut, suara tersebut tertangkap oleh sepasang muda-mudi yang sedang melakukan perjalanan, membuat kedua orang itu segera tersadar kembali dari lamunannya dan menyadari bahwa benteng. Kiam P.O.O. yang merupakan pusat kemaksiatan serta kejahatan sudah berada di depan mata. Sambil mengerutkan dahinya Hit Bon Pit Giyok berkata, sungguh cepat kabar berita kedatangan kita tersebar dalam pendengaran mereka, baru saja kita melewati Kiam Bun Kuan, orang-orang benteng Kiam P.O.O. sudah mengetahui akan kehadiran kita. Inhoi. Nasib kita berdua akan ditentukan dalam pertemuan pada hari ini. Peduli betapa ketat dan kokohnya pertahanan serta persiapan benteng Kiam P.O.O., aku tetap akan menerjang masuk ke dalam, teriak P.I.N.H.O. dengan penuh kegusaran, akanku bunuh Hoa Petuo serta Cui T.O.O. sebab aku tak bisa melepaskan kedua orang bangsa tua itu. Apakah engkau tidak mempertimbangkan soal tentang ibumu? Tanya Hit Bon Pit Giyok dengan sedih. Jago pedang berdarah dingin P.I.N.H.O.I. merasakan jantungnya berdebar keras, masalah tersebut merupakan masalah yang paling menyakitkan hatinya. Ia benar-benar tak mampu untuk menentukan apakah dia akan membunuh suami ibunya. Juga antara Cui Tegli dengan ibunya pernah mempunyai hubungan dan cinta kasih antara suami dan istri. Untuk beberapa saat lamanya P.I.N.H.O.I. tak dapat menjawab pertanyaan itu, air macu jatuh bercucuran membasai wajahnya, dengan sedih ia menggeleng dan mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Aku sangat memahami keadaan yang sedang kau hadapi, It Bon Pit Giyok dengan sedih, keputusan seperti ini tak dapat ditetapkan oleh sebarangan orang, kecuali engkau melebih orang lain, sebab hanya orang yang luar biasa cerdiknya saja yang tahu apa yang mesti dilakukan olehnya. Orang cerdik, gumampet inawi dengan suara lirih, denam atas kematian ayahku tinggi melebih bukit, aku tak sudi. Biarkan musuh besarku tetap hidup di kolong langit, apa yang harus kulakukan? Angin malam diiringi deruan tajam berhembus lewat menggoyangkan rerumputan, gerap kaki kuda dengan lirih berlarian di atas tanah lapang melampaui jembatan panjang di atas bukit dan tiba di depan benteng kiam POO yang sunyi dan sepi itu. Pintu gerbang terbentang lebar, dua sosok bayangan manusia berdiri di sisi. Perk inhui segera berpaling ke arah It Bon Pit Giyok dan ujarnya sambil tertawa getir. Rupanya Cui Tekli kembali gunakan serombongan anggota komplotan tangan hitamnya untuk menakut-nakuti kita. Bersama It Bon Pit Giyok pemuda itu loncat turun dari atas kuda, lalu dengan langkah lebar berjalan menuju ke arah pintu gerbang benteng kiam POO. Kongsun Kie berdiri di samping pintu menantikan kedatangan kedua orang itu, dengan pandangan dingin ia awasi terus musuhnya hingga berada di depan mata. Pada saat itulah ia baru maju ke depan dan menegur. Paheng, kenapa hari ini engkau muncul lagi di benteng kiam POO? Apakah tempoh hari setelah berhasil keluar dari benteng dalam keadaan selamat? Maka engkau tidak pandang sebelah mata pun terhadap benteng kiam POO? Dengan pandangan yang sinisya melirik sekejap ke arah dua baris lelaki kekar yang berdiri di kedua belah sisi pintu gerbang itu, lalu sambil tertawa ewa ejeknya. Kongsun Heng, apakah ini hari aku harus masuk benteng secara kekerasan pula? Tidak usah. Dia ulapkan tangannya mengundurkan dua baris pria yang berada di situ lalu putar badan dan menuju ke benteng kiam POO dengan langkah lebar. It Bon Pit Giok serta Jago Pedang Berdarah Dingin segera membuntutinya dari belakang. Tiba-tiba Jago Pedang Berdarah Dingin tertarik oleh sesosok bayangan tubuh yang tergantung di tengah udara, ia dekati orang itu dan dipandangnya sekejap. Dengan cepat pemuda itu berdiri tertegun, air mukanya berubah hebat, serunya. Hoa Pektuo, kiranya engkau. Hoa Pektuo membuka kembali matanya, siksaan selama dua malam membuat rasa tua yang paling suka mencelakai orang dengan kelicikannya itu jadi layu, sinar matanya sama sekali tidak nampak keren atau bengis lagi, dengan meti merah darah dan biji matanya hampir saja melotot keluar, ia menyahut dengan suara serak. Kau, kau adalah Pek Inhui. Tidak salah jawab Pek Inhui Ketus, sungguh tak nyana engkau pun akan mengalami hari seperti ini, apa yang telah terjadi? Apakah engkau dipecundangi oleh orang sendiri? Haaah, 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 suatu peristiwa yang sangat memalukan. Pek Inhui, aku tahu bahwa engkau membenci diriku, benci karena aku telah membinasakan ayahmu, ujar Hoa Pektuo dengan nada gemetar, sekarang aku harap engkau suka membinasakan diriku, karena ia berhenti sejenak, dengan sedih hati yang pilu sambungnya, aku mati tidak jadi soal, tetapi ada satu hal engkau harus ingat. Baik-baik. Membunuh seseorang yang sama sekali tak mampu melakukan pembalasan bukanlah pekerjaan dari manusia bangsa kami, Hoa Pektuo. Ku beri satu kesempatan kepadamu, mari kita tentukan nasib sendiri dalam suatu duel yang adil, kata Pek Inhui Dingin. Dalam bayangan benaknya seakan-akan ia terlihat kembali keadaan dari ayahnya yang mati secara mengenaskan di puncak gunung Cingsia, hampir saja dari matanya menyembur keluar sinar. Berapi-api. Keriling. Di tengah dentingan suara yang nyaring, pedang mestika penghancur Seng Surya telah diloloskan dari sarungnya dan berkelebat di angkasa. Hoa Pektuo gemetar, pintanya. Aku mohon kepadamu, bila engkau hendak bunuh aku maka turun tanganlah setelah ku selesaikan perkataanku. Menyaksikan raut wajah lawannya yang begitu mengenaskan, Pek Inhui mendengu sinis. HMM. Aku selalu akan memberikan kesempatan kepadamu untuk melangsungkan pertarungan yang adil, aku tetap akan memberi kesempatan kepadamu. Pedang penghancur Seng Surya yang berkelebat di angkasa dan tubuh Hoa Pektuo yang tergantung di tengah udara segera merosot ke bawah dan jatuh terbanting di atas tanah. Setelah mengatur napasnya yang terengah-engah, kakek kelicik si Hoa itu berkata kembali, Aku adalah seorang manusia yang sudah mendekati ajalnya, aku harap engkau suka mendengarkan beberapa patah kataku, aku sudah sepantasnya menerima nasib seperti ini karena sudah terlalu banyak perbuatan jahat yang kulakukan, Pek Inhui. Pusatkanlah perhatian baik-baik, aku ada perkataan yang sangat penting hendak disampaikan kepadamu. HMM. Kau hendak bermain setan lagi di hadapanku Hoa Pektuo menggeleng. Tidak, kali ini aku bersungguh-sungguh. HMM. Memandang dirimu adalah seseorang yang sudah hampir menemui ajalnya, aku bersedia mendengarkan perkataanmu. Hoa Pektuo terengah-engah, setelah mengatur pernafasannya ia menjawab lirih. Meskipun aku ikut ambil bagian di dalam peristiwa pembunuhan terhadap payahmu, akan tetapi otak dari pembunuhan adalah lain orang. Tiba-tiba ia muntah darah segar, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar dan tak mampu meneruskan kembali kata-katanya, napas tiba-tiba jadi putus dan matilah kakek kelicik yang selama hidupnya sudah terlalu banyak melakukan kejahatan ini. Kurang ajar, engkasi bajangan tua yang bikin gara-gara, bentait bonpit giyok dengan gusar. Dengan air muka diliputi hawa napsu membunuh gadis itu menerjang ke arah Kongsun Kie, telapak tangannya bergerak cepat dan dalam waktu singkat telah mengirim 7-8 buah serangan ke depan. Kongsun Kie jadi ketakutan setengah mati, ia mundur beberapa langkah ke belakang sambil teriaknya dengan gusar. Eeei, apa maksudmu begini? Sungguh tak nyana engkau bajingan tua pun mempunyai hati yang sangat kejam, terhadap seseorang yang sudah menemui ajalnya pun masih tega melancarkan serangan bokongan dengan jarum beracun untuk membinasakan dirinya. HMMM, apakah engkau takut kalau sampai rahasia kejelekan dari po-o-cu kalian terbongkar? Heeeh, 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 dari balik benteng yang gelap tiba-tiba berkumandang datang suara tertawa dingin yang amat menyeramkan. Nona It Bun ujar Cuiteli sambil perlahan-lahan munculkan diri dari balik pintu gerbang benteng itu. Katakanlah, kejelekan apakah yang pernah aku lakukan sehingga malu bertemu dengan orang? Ayuh jawab. It Bun Pit Giok mendengus dingin. HMMM, mencelakai jiwa orang dengan care yang keji, hal itu merupakan suatu perbuatan yang sangat memalukan sekali. Toa Po-o-cu. Engkau tak usah memperlihatkan wajahmu yang sok alim. Lagi, sebab tiada seorang manusia pun di kolong langit yang akan percaya dengan dirimu lagi, semua orang sudah tahu dan kenal akan kelicikanmu. Heeeh, ketahuilah tempat ini merupakan daerah terlarang dari benteng Kiampeo. Aku tidak akan mengizinkan kalian untuk berlagak sok di tempat ini. Huuh, kalau benteng Kiampeo lantas kenapa? Dalam pandanganku benteng Kiampeo bukan sesuatu yang luar biasa, jengeit Bon Pit Giok Sinis, Toa Po-o-cu. Engkau jangan harap dengan andalkan benteng Kiampeo-mu itu maka kami berdua lantas terkurung dan tak mampu meloloskan diri lagi, terus terangku katakan kepadamu, Kalau bukan naga sakti tak akan menyeberangi sungai, asalku lepaskan pemberitaan maka empat penjuru benteng Kiampeo akan diserang dari empat penjuru hingga hancur berantakan, Kalau engkau tidak percaya maka akanku perlihatkan sesuatu benda kepadamu. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, tiba-tiba ia lepaskan sebuah bom udara ke atas angkasa, Dengan diiringi suara ledakan yang keras bom udara itu meletus di angkasa dan memancarkan asap warna hitam yang segera menyebar di seluruh udara. Bersamaan dengan munculnya asap hitam itu, maka dari empat penjuru sekeliling benteng Kiampeo berkumandang pula suara ledakan-ledakan secara berantai, Tujuh-delapan macam cahaya api yang berwarna-warni berhamburan di angkasa membuat suasana di malam hari itu jadi terang-benderang dan menyilaukan mata. Air muka cuitekli berubah hebat, sambil memandang asap di udara serunya. Oh-oh-oh-oh. Jadi anak buahmu telah ikut semua. Barang siapa masuk ke dalam benteng Kiampeo, ia bakal mati, karena itu mau tak mau aku harus bikin persiapan, Ujar Edbon Pip Giok dengan dingin, asal engkau berani rebut kemenangan dengan andalkan jumlah banyak maka aku akan mengajak kalian untuk Beradu jiwa, di bawah serangan gencar peluru-peluru api dari perkumpulan bunga merah kami, aku percaya tak seorang anggota benteng Kiampeo yang berada di sini dapat lolos dalam keadaan selamat. Baik. Kita coba lihat saja mana yang akhirnya lebih lihai, kata cuitekli dengan pandangan dingin. Sorot matanya yang tajam bagaikan pisau dialihkan ke arah Perkin Hui kemudian menambahkan. Pembunuh ayahmu telah mati. HMM. Di luaran sana memang sudah beres, tetapi masih ada satu hal masih belum beres jawab Perkin Hui sambil mendengus. Hal yang mana tanya cuitekli melengap. Masih ada engkau seorang, engkau baru merupakan musuh besar pembunuh ayahku. Cuitekli. Sebenarnya aku masih belum tahu kalau engkau begitu ina dan rendah, tetapi ini hari aku telah membuktikan akan sesuatu. Membuktikan apa seru cuitekli sambil tertawa dingin tiada hentinya. Hawa napsu membunuh terlintas di atas raut wajah Perkin Hui yang tampan. Dengan penuh kebencian jawabnya. Aku berhasil membuktikan bahwa engkau adalah seorang telur busuk tua yang jauh lebih rendah derajatnya daripada seekor binatang. Bukan saja engkau memiliki hati ular berbisa yang menakutkan bahkan jauh lebih berbisa daripada ular macam apapun. Dunia persilatan bisa porak-poranda macam begini. Kesemuanya bukan lain adalah hasil karyamu seorang. Setelah memaki pemilik dari benteng kiampeo ini habis-habisan, pemuda itu rasakan hatinya jadi lega dan nyaman tetapi sebaliknya membuat air muka cuitekli berubah jadi tak sedap dipandang, keadaannya jauh lebih parah daripada mulutnya ditampar beberapa kali, wajahnya pucat bagaikan mayat. Kau berani memaki diriku secara begini kasar teriak cuitekli dengan marahnya. Petinhui menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bukan saja aku hendak memaki dirimu, aku pun hendak membinasakan dirimu. Cuitekli, engkau telah terlalu lama berhutang darah dengan keluarga pek kami, hutang tersebut telah kau biarkan berlarut-larut hingga banyak tahun. Engkau tak akan kecewa petinhui, seru cuitekli dengan hawa napsa membunuh menyelimuti pula seluruh wajahnya. Ini hari aku akan memberikan kepuasan bagimu, kita akan melangsungkan duel secara adil dan terbuka. Semua anak buah benteng kiampeot tidak akan munculkan diri untuk membantu aku, engkau boleh berlega hati. Krieling besingan pedang yang amat tajam dan tinggi melengking bergeletar di angkasa, jago pedang berdarah dingin petinhui menggoncangkan senjatanya membentuk gerakan setengah lingkaran busur di udara, lalu ditujukan ke arah cuitekli, musuh besar pembunuh ayahnya. Bersiap-siaplah untuk turun tangan, ia berkata sambil tertawa sinis. Cuitekli tertawa dingin. Legakanlah hatimu, aku tidak akan mencari suatu keuntungan apapun darimu, engkau gunakan pedang mestika penghancur seng suria sedang aku gunakan pedang mestika bayangan emas, kedua belah pihak sama-sama tidak rugi. Tangannya digetarkan dan pedang aneh bayangan emas yang tersoran di pinggangnya telah dicabut keluar, ia menggetarkan senjata itu di udara, sekilas cahaya tajam bagaikan mengalirnya air sungai memancar keempat penjuru. Ia tarik napas panjang-panjang, dua orang jago lihai itu saling berhadapan sambil bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Siapapun tidak berani melepaskan setiap gerakan dari pihak lawannya, sebab dalam pertarungan antara dua tokoh mahasakti macam mereka, dalam satu jurus saja kemungkinan besar menang kalah dapat terlihat jelas. Tiba-tiba dari balik gedung benteng kiam POO yang sunyi berkumandang datang suara ketukan bokhai yang amat nyaring, suara ketukan tersebut kian lama kian bertambah nyaring dan kian mendekat di sisi kalangan. Air muka cuitekli berubah hebat, dengan cepat ia berpaling ke belakang, tampaklah seorang perempuan berusia setengah bayah dengan memakai kain berkabung warna putih belacu dan ikat kepala berwarna putih pula dengan mengiringi empat orang huwosyo yang tiada hentinya mengetuk bokhai lambat-lambat mendekati gelanggang pertarungan. Hujin, kau! Pek Inhui sendiri pun dibikin tertegun oleh kemunculan perempuan setengah bayah itu, teriaknya pula. Ibu! Aku sedang berkabung untuk kematian dari suamiku Pek Tiang Hong, bisik perempuan itu dengan air metu bercucuran. Apa? Kau sudah hedan? Aku sama sekali tidak gila, selama banyak tahun aku selalu menantikan saat yang baik seperti sekarang ini, dan kini Hoa Pek Tuo telah mati. Itu berarti dendam dari Pek Tiang Hong telah terbalas. Tetapi Cui Tekli belum mati, teriak Pek Inhui sambil menggertak giginya kencang-kencang. Sekujur badan perempuan itu gemetar keras. Nak, kau, serunya. Aku hendak membalas dendam, teriak Pek Inhui dengan sepasang metu berapi-api. A-a-a-ai. Dengan sedih perempuan itu menghela nafas panjang, nak, apakah engkau tak dapat lepaskan dirinya? Hujin, apa sebabnya engkau mintakan ampun bagiku selah Cui Tekli dan sedih, pun Pek Ocu bukanlah seorang manusia yang suka dikasihani, maksud baikmu biarlah ku terima dalam hati saja. Pek Tiang Hong bisa mempunyai seorang putra macam ini, ia memang bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Dengan pandangan dingin ditatapnya Pek Inhui sekejap, kemudian meneruskan. Kau memaksa aku untuk turun tangan? Tentu saja jawab Pek Inhui dengan tegas, persoalan ini merupakan persoalan yang kupikirkan siang malam. Dengan sedih perempuan setengah bayak itu menghela nafas panjang, katanya. Nak, apakah engkau tak dapat melepaskan dirinya untuk kali ini saja? Ibu, mengapa kau ucapkan kata-kata seperti itu, teriak Pek Inhui dengan badan gemetar keras. Perasaan hati perempuan dewasa ini kacau dan tak menentu, ia sangat berharap agar putra kesayangannya ini bisa membalaskan dendam bagi suaminya yang telah mati Pek Tiang Hong tetapi sebaliknya Cui Tekli adalah suaminya selama banyak tahun, Hal ini membuat ia jadi ragu-ragu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Akhirnya ia gelengkan kepalanya. Nak, ibu. Ia tak dapat mengutarakan rasa sedih dan pedih yang mencekam hatinya, dengan sedih ia gelengkan kepala, air matu bercucuran membasai pipinya, dengan pandangan nyeri ditatapnya wajah jago pedang berdarah dingin. Ibu, kalau ada perkataan utarakanlah keluar, ujar Pek Inhui dengan air matu bercucuran. Perempuan itu menggeleng. Sekalipun ku katakan, engkau pun tak akan mendengarkan perkataanku, percuma saja ku katakan. Walaupun jago pedang berdarah dingin Pek Inhui amat membenci Cui Tekli pemilik dari benteng KMPOO, Oh, akan tetapi dia pun seorang anak yang berbakti, ia tak mau menyusahkan ataupun menyedihkan hati ibunya di masa tua, setelah menghela nafas panjang katanya dengan wajah serius. Ibu, aku akan menuruti perkataan, oh 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 oh. Nak, sungguhkah itu? Meskipun bukan engkau yang membesarkan diriku serta merawat aku hingga dewasa, akan tetapi bagaimanapun juga kau adalah ibuku aku tak bisa tidak harus menghormati dirimu. Ibu utarakanlah perkataanmu itu, ku turuti permintaanmu itu. Air matu jatuh berlinang membasahi seluruh wajah perempuan setengah tua itu, saking terharunya segera ia menangis terseduh-seduh. Aku tak bisa memikirkan kebebasanku seorang sehingga melupakan keadilan, katanya dengan sedih, nak, perbuatanmu itu benar, karena tidak sepantasnya kalau ibu menghalangi perbuatanmu itu. Ibu, ananda tak paham dengan perkataanmu itu, kata Pak Inhawi dengan sedih. Nak, lakukanlah pembalasan dendam, sukma ayahmu di alam baka pasti akan melindungi dirimu, dalam persoalan ini tiada orang yang mampu menghalangi dirinya, aku pun berharap agar dendam sakit hati dari ayahmu bisa segera dibalas. Oh 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 oh. Ibu, terima kasih banyak atas kebesaran jiwamu, seru Pak Inhawi penuh rasa terharu. Hujin, kau, teriak cuitekli pula dengan wajah tertegun. Perempuan setengah umur itu menghela nafas panjang, katanya dengan sedih. Engkau telah membinasakan suamiku, merebut pula diriku, cuitekli, selama banyak tahun kami dari keluarga Pek sudah cukup. Bersabar terhadap dirimu, sudah banyak yang kulakukan untuk keluarga cui kalian, dan kedua orang putra putrimu telah kurawat pula hingga menjadi dewasa. Hujin, aku sangat berterima kasih kepadamu, bisik cuitekli dengan wajah murung. Tekli, meskipun anakmu bukan dilahirkan olahku, akan tetapi aku tetap mencintai mereka, tetap menyayangi mereka, selama banyak tahun antara mereka dengan aku sudah mempunyai hubungan perasaan yang mendalam, Tapi sekarang persoalan telah terjadi, maafkanlah daku. Aku tak dapat merawat mereka lagi. Ah 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 ah. Jadi engkau akan pergi teriak cuitekli dengan hati terperanjat. Perempuan itu mengangguk. Aku tak dapat berdiam lebih lama lagi dalam benteng Tiampeo ini, aku tak ingin menyaksikan tempat yang penuh dengan kesedihan serta kepedihan ini. Dalam keadaan seperti ini cuitekli tak dapat berbuat apa-apa lagi, setelah ditatapnya wajah perempuan itu dalam hati lalu ujarnya, Pergilah. Aku pun tak akan menahan dirimu lagi, anak-anak. Kita pun telah tumbuh jadi dewasa semua, mereka tidak membutuhkan perawatan serta perlindungan dari kita lagi, mereka telah dewasa semua. Bicara sampai di sini dengan pandangan dingin ia melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin Pek Inhui kemudian menambahkan. Pek Inhui, silahkan turun tangan. Bersiap-siaplah, seru Pek Inhui sambil menggetarkan pedangnya, aku hendak mengandalkan ilmu silat yang murni untuk membinasakan dirimu. Pada saat ini raut wajah Pek Inhui telah diliputi oleh hawa napsu membunuh yang menggidikan hati, ia menghembuskan napas panjang-panjang, tubuhnya mendadak meluncur ke depan, pedang. Mestika penghancur seng suria dalam genggamannya laksana kilat dibacok ke muka. Cahaya kilat berkilauan membumbung di angkasa itu, cuitekli pada saat yang bersamaan menggetarkan pula pedangnya. Pek Inhui seru pemilik dari benteng Kiampeo itu secara tiba-tiba, hari ini ku penuhi semua harapan dan keinginanmu itu. Tubuhnya bukan menyikir ke samping, tiba-tiba ia menyongsong datangnya ancaman tersebut. Dalam pada itu jago pedang berdarah dingin Pek Inhui sedang merubah gerakan serangannya dari serangan membabat jadi serangan tusukan, ujung pedang yang tajam langsung menembusi ulu hati cuitekli. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian. Dengan wajah meringis menahan rasa sakit ia roboh terkapar di atas tanah, kejadiannya sama sekali di luar dugaan semua orang, siapapun tidak mengira kalau orang si Cui itu sama sekali tidak menghindarkan diri terhadap ancaman maut itu, sebaliknya malah memapaki dengan tubuhnya. Mengapa engkau tidak membalas teriak Pek Inhui dengan penuh kemarahan? Dengan sedih sekali cuitekli tarik napas panjang. Memandang di atas wajah ibumu, aku tidak ingin bergeberat. Melawan dirimu, selama banyak tahun sudah terlalu banyak budi pekerti dan kebaikan yang dia berikan untuk keluarga cui kami. Tekli Tekli, seru perempuan itu sambil menangis terisat. Cui Tekli melototkan matanya bulat-bulat, setelah memandang sekejap ke arah perempuan setengah tua itu dengan pandangan lembut, ia berkelejot sebentar dan menghembuskan napas yang terakhir. Pek Inhui berdiri termangu-mangu di tempat semula, memandang mayat dari musuh besar pembunuh ayahnya yang Terkapar di atas tanah, ia tak tahu apa yang mesti dilakukan segera, dia pun tidak tahu mesti gembira atau sedih dengan keberhasilannya ini. Lama sekali ia tertegun, pada akhirnya didekatinya tubuh ibunya, sambil membimbing ia bangun berdiri, bisiknya lirih. Ibu, kini semuanya telah selesai, sekarang mari kita pulang ke rumah kita. Di atas tanah kini tertinggal tiga sosok bayangan manusia, mereka adalah Hitbon Pitgeliok, Pek Inhui serta ibunya, perempuan setengah bayak itu, dengan kesedihan mereka tinggalkan benteng kiam peo yang sunyi di dalam kegelapan. Bayangan tubuh mereka bertiga kian lama kian mengecil hingga akhirnya lenyap dari pandangan. Dengan begitu maka saya pun mengakhiri cerita imam tanpa bayangan ini sampai di sini saja, sampai jumpa di lain kesempatan. Tamat.